Intro Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Wabarakatuh Kotoran dari binatang Seperti kucing yang kebanyakan Berkeliling di rumah Jika kotoran tersebut seperti kencing Sudah kering dan Kita tidak tahu duduk di tempat tersebut Apa hukumnya Apa hukumnya najis Bersama Allah Nabi salallahu alaihi wasallam Beliau salallahu alaihi wasallam Menyebutkan tentang Masalah kucing Kucing ini disebutkan oleh Nabi salallahu alaihi wasallam Sebagai hewan yang Suka berkeliling Di sekitar manusia Tawafid Yang mereka berkeliling di sekitar manusia Ada pun Kotoran kucing Kotorannya adalah najis Kencing-kucing najis Tapi ketika kencing itu sudah kering Ya di pasir Di tanah Dan kita tidak tahu disitu Kencingnya sudah kering Maka ini tidak berpengaruh Sebagian ulama menyebutkan Bahwa dahulu Masjid Nabi salallahu alaihi wasallam Adalah Bukan dari lantai Seperti yang ada sekarang Tapi dari pasir Lantainya Dan disitu masuk Keluar masuk Kucing dan anjing Dan kita Tidak bisa mengatakan Bahwa anjing tidak kencing disana Dikatakan oleh barulahu alaihi wasallam Demikian Bisa jadi anjing sudah kencing disana Tetapi kita tidak tahu Kemudian apabila sudah kering Sudah kering Tempat tersebut Kemudian kita duduk disana Maka tidak pengaruh Tidak Tidak pengaruh kepada Kepada kita Najisnya Karena sudah kering Jadi sama dengan kucing tadi Apabila dikencing Di satu tempat tersebut Dan dia sudah kering Maka Kencing tersebut Tidak berpengaruh kepada Kepada kita Karena sudah Dianggap Selesai Sudah kering Menjadi Menjadi tanah Atau pasir tersebut Wallahu ahlam